Intro Oke ya selamat malam di tahun 2024 Ini adalah konten pertama Mari Jual Podcast di tahun ini Dan sekarang kita Ada waktu buat ngebahas mengenai Acommen and Lost Kingdom Dan kebetulannya karena gue Lihat salah satu youtuber yang Review aku ke-2 Yang ternyata kontra sama gue Si beliau ini Si bro Timothy dari Ngelantung Indonesia Halo bro Halo Lama ya Lama banget pak ya Nah ini gue Sebelum kita masuk ke Pembicaraan kita ya Lu sekarang sibuk apa sih bro Kok Ngelantung sekarang tuh banyak banget Yang dibahas nih Kediri konten-kontennya nih Iya Biasalah konten lah Apalagi Kan konten sekarang Mungkin kalau sebelumnya kan Yang awal-awal Dulu gue pushnya di shorts kan Di tiktok kan Sekarang Lebih di video panjang Gue pengen fokusin gitu Empat kali seminggu gue upload 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 gitu Biar dapetin ini Biar dapetin apa sih Substansinya Kalau misalnya Gue gak tau Kalau misalnya shorts gitu kan Kayak mainannya Gue upload yang gue Masalah Bang Mario lihat kan Yang gue ngomongin masalah apa tuh Kemarin tuh Yang siksa neraka tuh Aduh Parah sih Itu Gue suka sama argument Sumpah Gue suka banget Kalau misalnya Shorts itu Biar Mengenalin audience Ke konten panjang yang lantur Gitu kan Awalnya pengen gitu Tapi banyak kan Gara-gara netizen-netizen Wakanda ini kan ya Gara-gara cuman shorts doang Kayak gini Langsung dipahaminya Begitu Padahal Kayak kemarin kan Gue di shorts Gue bikin misalnya Yang komenan Ini kan Mereka gak tau Konteks itu Sebenarnya komenannya Bukan buat ngelantur gitu Lantem gitu kan Terus gue bilang Di video panjang Gue jelasin Itu cuma potongan doang Eh Dikiran lu Dikiran lu yang berantem Iya Dikiran gue yang berantem Boleh banget Anjir ini anak Waduh Berantem sama siapa Ini Waktunya Oh Gak lah Gak mau drama-drama Bahas kasus orang tuh Oke Gak lah Oke-oke Tapi ini Pak Setelah kita ada menonton Acomend and Lost Kingdom Sebagai film Pentuk disiru Ya sedih Pak ya Zack Snyder Udah tidak Di DC lagi Ini gimana Pertempat lo Pertuang komentar Sini aja deh Review singkat lo Gimana Mengenai Acomend Setelah lo Nonton filmnya Kemarin Oke Ini buat Buat kalian semua Ini buat kalian semua Sebenarnya Kalau pengen Versi yang lengkap Yaudah Lu tinggal Cek di Youtube Gue Ngelanturin Echa Di video Review Video panjang Gue kasih 20-an menit 20-an menit Ya di shorts Kalau gue Jangan shorts Lu liat video panjangnya Soalnya Lengkapnya disitu Nah Kalau misalnya Gue bahas secara singkat Disini ya Ya Bang Mari udah tau lah Maksudnya argumen gue Gue bilang Aquaman Paling hancur Bahkan kemarin Pas gue bikin Kan gue bikin Shorts juga Top 7 Film superhero Di 2023 Karena di 2023 Kalau gak salah Cuman 7 Kalau gak termasuk Across the universe Gak termasuk Virgo juga ya Gak termasuk Virgo Gak termasuk Across Itu 7 Kalau gak salah tuh Marvel sama DC lah Istilahnya Nah Peringkat 7-nya Aquaman boss Mulai rendah ya Karena Karena Ini gue jujuran Gue bukan Yang membuat kontroversi Atau apa Karena Bang Mario juga tau Gue kan fans DC Gitu Gue fans DC Jadi Ngapain Kalau misalnya Gue fans DC Gue jelek-jelekin Aquaman gitu kan Ya karena Lu tau lah Maksudnya semua orang juga tau Ngelantur itu Paling jujur gitu Gue sejujur-jujur hati gue Bukannya jujur Gue yang paling bener Lu kalau misalnya Kayak punya penampas Kayak Bang Mario nih Penampas itu beda banget sama gue Yaudah Gue juga gak pernah Wah misalnya gini-gini Gue gak pernah gituin kan Bang Mario kan Ya enggak lah Ya kita fungsinya gini Nah kan kayak Kita bikin konten kayak gini Sama Bang Mario Jadi ada Di anek tikanya kan Enak nih Kita punya argumen yang beda Tapi kalau buat gue Pas gue dari pertama kali Nonton Aquaman aja Gue udah kayak pelang-pelang Udah kayak Gitu loh Sepanjang scene Bener Gue dari opening scene-nya Masih oke Dari awal tuh Gue udah Oke lah Uih kayaknya Aquaman udah mulai Beda nih Kayaknya udah mulai Lebih fresh gitu Lebih banyak Lebih cepet Lebih komedi Lebih asik lah istilahnya Lebih fun Mulai masuk ke Black Manta-nya Mulai agak boring Buat gue Nih Aduh Kayak naratif gitu Terlalu biasa Menemuin Suatu Ya kan kerajaan Oh ini ada senjatawanya Disambungin Semua film Dan dulu semua film Begitu juga Perasaan gitu Film action kan Oke Boring kan Black Manta Nah yang paling kacau Itu pas mulai Konklusi Pas Di tengah-tengah Mulai seru ya Yang action Black Manta Masuk ke Atlantis Seru itu Itu action-nya Gue harus akuin Gila Gila Dari penggunaan shotnya Gila Yang pasti Siapa Maknya Siapa namanya Maknya Maknya Atlana Queen Atlana Akhirat Akhirat Atlana Wah gila Yang dia sampe Manjat-manjat Ke pesawat Gila Itu tuh Penggunaan shotnya Gila Gue akuin Kalau mau action sequence Itu emang gokil Bahkan Compare sama Aquaman 1 Masalah action-nya ya Gue mungkin Bisa lebih prefer Aquaman 2 Action doang Sisanya Pona Gak-gak Abis action itu Itu bener-bener Totally Menurut gue Disaster Kacau banget Pas pembebasan King Orm-nya Gak jelas Itu balik lagi ya Scene per scene Persin-persin Itu Menurut gue Acak-adul Dari editingnya Acak-acak Menurut gue Dari scoringnya Acak-acak Bahkan ketika Mau diselipin drama Si bayinya Aquaman Ya kan Bayi Aquaman Ditulik Menurut gue Itu Itu Gue menen Itu berapa ya Gue menen Bayi Si Merah Teriak-teriak Gak jelas Habis itu Udah Ketawa-ketawa lagi Mereka Gak jelas Dramanya Gak jelas Scene komedi Ya komedi Kalau mau ngomongin lucu ya lucu-lucuan aja Tapi kalau buat gue Karena Apa ya Gue gak ada apa sih Chemistry antara King Orm sama Aquaman-nya Jadi gue Komedinya juga Kalau buat gue sih Gue gak masuk ya Ya gitu sih Kalau buat gue Ini justru Sangat berbeda banget Dengan apa yang gue rasakan Pak Dan By the way Gue nonton dua kali Apa yang kedua Yang kedua Yang kedua di IMAX Yang kedua di IMAX IMAX Lebih seru ya Lebih seru Lebih seru Dan Ya Kalau Gue kan sempet Lihat di review Lo mengatakan bahwa Ini Tensinya cepat berubah Dari awal serius Tiba-tiba jadi Joke Tiba-tiba jadi Santai Gak ada Tensi yang jelas Nah Mungkin Kalau di gue Yang udah Berpengalaman Dengan yang nonton Yang namanya CW Tensinya sama Dari awal Action Tiba-tiba Mas mau Pertengahan Masuk ke scene Lagi Santai Drama lagi Bawa action lagi Jadi itu Gue yang Seris dong Arrowverse Iya Arrowverse Kalau series Gak bisa Gak bisa Dikomper Bukan 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 Masalah Compare Masalah Compare The whole Series Bukan Tapi Kita Omongnya Tensinya Yang dibangun Jadi Action Drama Action Drama Itu Yang gue Rasakan Makanya Gue langsung Oh Ini Mungkin Belum Nonton Arrowverse Jadi Kalau gue Sudah Terbiasa Dengan Arrowverse Oke Jadi Ini Arrowverse Jadi Pas Action Drama Lagi Ini Arrowverse Banget Small Feel Banget The Flash Banget Lagi Gue Lihat Si Gini Gini Gue Debatin Lagi Oke Kalau Ngomongin CW Lagi 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 Kalau Maksud Bang Mario Masalah Tens Yang Dibangun Menurut Gue Film Sama Series Itu Nggak Bisa Itu Nggak Comparable Banget Buat Itu Two Different Format Kalau Series Balik CW Memang Gue Nonton Semuanya Tapi Gue Nonton Flash Nonton Superman And Lois Gue Nonton Titans Masuk Nggak Masuk CW Sama Legend Of Tomorrow Gue Nonton Tapi Dari Yang Gue Tonton Itu Memang Yang Bang Mario Bener Tens Itu Tapi Tens Yang Bisa Dinikmati Itu Dalam Ketika Kita Nonton Sebuah Series Bukan Ketika Kita Sebuah Film Seris Itu Marathon Episode 1 2 Apalagi Apalagi Si W Tau Sendiri Satu season Drama Episode Banyak Jadi Banyak Yang Bisa Dipanjang Misalnya Contoh Gue Kasih Superman And Lois Superman And Lois Berapa Kali Kita Lihat Drama Terus Jadi ketawa Lagi Drama Jadi ketawa Lagi Tapi Kenapa Kita Kita Bisa Terus Enjoy Nonton Seris Kita Tau Yaudah Ini Episode 2 Episode 3 Episode 4 Kita Kita Mengarah Ke Satu Klimax Paling Di Episode Terakhirnya Kita Tau Ada Episode Yang Banyak Nah Kalau Aquaman Lu Bayangin 2 Jum Dengan Perubahan Emosi Yang Sedemikian Cepat Gitu Gue Yakin Kalau Misalnya Series Itu juga Gak Secepet Itu Karena Dalam 2 Jum Lu Harus Masuk Yang Dimain Secara Grafik Begini Jadi Cepat Banget Nih Per scene Contoh Misalnya Yang Paling Keganggu Yang Pengelamatan King Orm Itu Bener-bener Gue Keganggu Karena Yang Dari Awalnya Kita Masuk Kemode Stealth Aquaman Dengan Mode Kostum Hitam Dia Stealth Suit Gitu Kan Istilahnya Scoring Di Belakang Itu Ala Spy Itu Gue Kerasa Alah Spy Kayak 1 2 Menit Kemudian Tiba-tiba Jadi Dramatik Oke Cepet 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 Habis Itu Tiba-tiba Jadi Kosong Yang tadinya Dramatik Yang udah Dibangun Tiba-tiba Boom Gara-gara Masih Ketemu Sama King Orm Bercanda-bercandaan Ya kan Padahal Itu pun Masalah Juga Masalah Di Kemistri Mereka Berdua Mereka Berdua Lama Nggak Ketemu Mereka Cuma Ketemu Sebentar Di Menurut Gue Ini Kayak Maksa Mau dibikin Komedian Mau fun Tapi Maksa Gitu Kalau Misalnya Kita Compare Sama Sebelah Mohon Maaf Gue Fancy Tapi Gue Harus Apuin Kalau Ngomongin Thor Sama Loki Jauh Lebih Gila Dari Ini Thor Sama Loki Punya Adegan Sama Dan Aku Yakin Aquaman Ini Berusaha Ngikutin Thor Sama Loki Yakin Banget Ada Referensinya Pasti Mereka Ngikutin Karena Mereka Tau Gue Ini Suksesful Banget Terutama Thor 2 Meskipun Film Thor 2 Sampah At least Chemistry Thor sama Loki Ngelamatin Thor 2 Buat Gue Meskipun Overall Sampah Thor 2 Tapi Scene ketika Thor Ngelamatin Loki Dari Penjara Itu Fun Suka Asik Loki Komedia Tapi Chemistry Mereka Bisa Kayak Gitu Itu Kan Cuma Dari Film Thor 1 Ketemu Bentar Mereka Udah Hidup Dari Kakak Berapa Ribu Tahun Gitu Kan Kita Tau Chemistry Mereka Emang Kita Beli Sama Karakter Mereka Berdua Sedeket Itu Karena Memang Logik Ada Gitu Karena Ceritanya Memang Mereka Udah Lama Sedangkan King Om Sama Aquaman Ketemu Berapa Lama Doang Kenapa Bisa Tiba Tiba Begitu Gitu Kan Abis Komedi Komedi Tiba Tiba Action Apalagi Di pantai Berantem Scene Scene Ya Cakep Di pantai Tapi Dari Berantem Gitu Tiba 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 Bisa Masuk Kayak Gue Pernah Ngomong Di Review Tiba Tiba Bisa Masuk Di Film Journey To Center Of Gitu Yang Tiba Tiba Adventure Ini Mix Mix Kerasa Ini Film Potong Kerasa Kerasa Reshoot Kerasa Kerasa Reshoot Kerasa Oh Reshoot Oh Ye Gue Sempet Dengar Kenapa Demi Ketapa Demi Sama Ada Ember Horkan Yang Kena Cut Nah Itu Sin Ember Horkan Pas Lagi Yang Tadi Gua Bila Yang Bayinya Bayinya Itu Yang Kita Kira Mati Iya Gue Kira Mati Ternyata Iya Kesel Masalah Itu Itu Juga Jadi Masalah Apa Mungkin Sebenarnya Mati Terus Diri Jadi Mati Bisa Jadi Bisa Jadi Bisa Jadi Itu Cuma Mungkin Kalau gak salah Di Amerika Ada SJW Kalau gak salah Yang bilang Kayak Bayi Iya Kan Tau Kan Ada Itu Mungkin Karena Itu Juga Gue Ya Kalau Buat Gua Sebenarnya Bukan Masalah Mati Atau Enggak Tapi Scene Ketika Bayi Itu Diculik Itu Cuma Dua Menit Yang Gak Penting Sama Sekali Gitu Banyangnya Kita Scene Sebelumnya Itu Lucu Lucuan Scene Sebelumnya Benar Lucu Antara Tiba Mencekam Di Malam Hari Kemudu Maudah Kebakar Yang Terus Si Amber Heard Teriak Teriak Terus Abis itu Selasai Balik lagi Ke normal Itu Gue Ngerasa Ember Heard Acting Kayak Gitu Jadi Cringe Buat Gue Sumpah Cringe Baket Cringe Kalau Gue Ngerasanya Cringe Gitu Karena Itu Nggak Dibangun Scene Scene Drama Bayangin Kalau Misalnya Yaudah Drama Nih Mereka Tegang Itu Gue Pernah Bila Spider-Man No Way Home Scene On May Meninggal Buat Gue Sama Gue Ketau Sintolol Menurut Gue Nggak Worse Tapi At least Buat Gue Meskipun Di Ya Menurut Gue Kenapa Harus Dimasukin Scene Tobey McGuire Dan Andrew Garfield Disisipin Setelah On May Mati Itu Itu Permasalahan Tapi Setelah Scene Tobey McGuire Sama Andrew Garfield Kita Masih Dapet Peter Parker Yang Ada Di Atap Ingat Yang Hujan Hujanan Ketemu Andrew Garfield Itu Namanya At least Rapi Ada Ada Rapi Di Aquaman Oh My God Man Itu Scene Bayi Gak Penting Sama Sekali Gak Peduli Sama Sekali Sama Bayinya Sumpah Gitu Sebenarnya Kalau Bayi Ini Mungkin Kenapa Buat Banyak Fans Gak Penting Satu Karena Kita Udah BCU Udah Lanjut Kita Udah Budah Dengan Takdir Bayi Seperti Karena Memang Dari James Udah Ngomong Ini Udah Jadi Jadi Mungkin Sengaja Dibuat Happy End Agar Supaya Di Tutup Dengan Scene Yang Indah Gak Yang Scene Yang Dark Dengan Kematian Baik Karena James One Ini Ada Sutrader Yang Yang Paling Berani Kalau Mau Bikin Sebuah Scene Horror Gitu Maka Ter Itu Kalau Misalkan Dia Mau Bikin Bayi Ini Tewas Di Scene Ini Bisa Mungkin Karena Itu Mungkin Membuat Bisi Jadi Penutup Indah Atau Mungkin Bisa Jadi Ada Dari Lu Yang Dimana Di Amerika Ada Bayi Yang Gak Boleh Dibunuh Di Sini Ya Mungkin Dirubah Ya Kalau Misalnya Bayinya Gak Mau Dimati Gue Gak Masa Tapi Itu Scene Diperpanjang Scene Pencurian Bayi Itu Diperpanjang Kalau Enggak Gak Ada Guna Mungkin Ya Gue Gini Loh Orang Selalu Permasalahan Ngelantur Selalu Gara-gara Gue Marah-marahnya Gara-gara Gue Kayak Gini Marah-marah Mereka Mereka Gak Tahu Maksudnya Gue Tahu Permasalahan Di Balik Shooting Ya Gitu Tapi Bukan Karena Gue Apa Masalahan Di Balik Shooting Itu Gak Gue Kritikan Gak Gitu Bodoh Amat Gue Bayar Tiket Gitu Loh Gue Nonton Bajakan Gue Bayar Tiket Nonton Semua Masyarakat Juga Rata-rata Nonton Ke Bios Gitu Loh Itu Kan Kita Mau Sesuatu Yang Entertaining Buat Kita Dan Lagi-lagi Gue Gak Masalah Buat Orang Yang Gak Masalah Gini Gitu Gue Cuma Pengen Kasih Tahu Experience Gue Nih Pas Nonton Apa Yang Gue Rasain Dan Yang Gue Rasain Adalah Ketika Bayu Itu Dicuri Dan Gue Yakin Itu Scene Ember Hat Itu Pasti Dipotong Disitu Itu Kerasa Banget Yang Pas Dia Teriak Itu Dipotong Gue Yakin Harus Diperpanjang Dengan Scene Ember Nangis Nangis Terus Dihibur Sama Aquaman Blablabla Itu Pasti Ada Scene Gue Yakin Tapi Pasti Dipotong Dan Itu Kerasa Gitu Jadinya Scene Emosional Tiba-tiba Langsung Jadi Gak Ada Yang Seolah-olah Bayi Itu Gak Pernah Ilang Gitu Seolah Seolah Bayi Itu Gak Pernah Ilang Satu Dan Kedua Emosi Yang Terang Tapi Scene Berikutnya Santai Oh Itu Itu Iya 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 Sekarang Gini Sekarang Semua orang Gak Bisa Nge-realize Itu Karena Lagi-lagi Gue Berkali-kali Bilang Gue Di Yoke Itu Gue Pernah Bikin Video Perancang Di Timnal Judulnya Kritis Itu Maksudnya Pemikiran Gimana Caranya Lihat Film Itu Dari Berbagai Macam Aspek Gue Ngerti Masyarakat Sekarang Memang Belum Bisa Kayak Gitu Apalagi Netizen Indo Itu Emang Rata-rata Kita Harus Rata-rata Emang Yang Mending Seneng Ya Gue Gak Masalah Masalah Kita Coba Pelajarin Dari Berbagai Aspek Yang Gue Kasih Tahu Kalau Misalnya Kita Lihat Film Rata-rata Indonesia Cuma Lihat Aksion Aja Gitu Kalau Misalnya Aksion Bombastis Wow Gila Makanya Fashion Florist Pencintanya Banyak Penonton Banyak Banyak Ya Padahal Maksudnya Isinya Sudah Ada Isinya Sudah Ada Dari Sejak Ya Kalau Mau Dipaksain Yang Menurut Gua 7 Oke 7 Oke 8 9 10 Men 8 9 10 8 9 10 Maksudnya Ya Aksion Memang Seru Gitu Ya Tapi Bisa Dina Juga Aksion Seru Tapi Kita Satu Film Satu Film Dramanya Gimana Acting Gimana Gimana Gitu Bonding Gimana Produksinya Gimana Gimana Gitu Apa Direkturnya Gimana Penyuteran Daran Gimana Ya Mungkin Baik lagi Nih Kenapa Semua orang Bisa Suka Karena Memang Pasokan Film Yang mereka Tonton Ya Emang Itu Itu Aja Dan Itu Masalah Yang Masalah Sedangkan Orang Yang Gak Terima Gua Gitu Itu Masalah Tuh Gimana Masalah Kalau Misalnya Emang Yaudah Cuma Nonton Kerjain Cuma Nonton MCU 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 Doang Yaudah Tonton Tonton Aja Gua Sih Gak Masalah Sekarang Gua kritik Misalnya Gua kritik MCU Eternals Sampah Emisi Sampah Emisi Sampah Emisi Emisi Masih Ada Yang Yang Nomen Gua Obam Marius Femodisi Femodisi Mudah Amat Gua Dikat Gitu Emang Gaya Tangan Gua Eternals Anjir Dua Dua Kali Ngantuk Beauty Oto Dibus Kalo Eternals Beda Lagi Kalo Sama Eternals Kalo Sama Mori Lagi Lagi Kalo 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 Masih Bisa Enjoy Kalo Buat Gua Tapi Memang Gak Sebagus Itu Juga Gak Bisa Dibilang Gak Bisa Dibilang Bagus Gua Medioker Bukan Sampah Sampah Kalo Ngomongin Film Yang Lebih Sampah Dari Eternals Banyak Banyak MC Lebih Sampah Banyak Menurut Gua Oke Ya Si Memang Gini Si Kalo Kita Mengkriti Sebuah Film Ataupun Media Media Yang Lainnya Kita Menilai Suatu Dengan Subjektif Kita Bro Jadi Kalo Orang Itu Menilai Kita Gak Boleh Mengkritik Lah Kita Bayar Ya Kita Berhal Buat Mengkritik Apa Untuk Kita Menilai Gitu Kalau Itu Tolong 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 Lagi 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 Seperti Penakasuki Lebah Ganteng Iya Maksudnya Gue Kayak Baiklah Gitu Masyarakat Kenapa Bisa Suka Sama Aku Amin Kalau Menurut Gue Karena Memang Tontonannya Mungkin Memang Setipe Seperti Itu Kalau Gue Kenapa Gue Bisa Nilai Kayak Gitu Karena Banyak Film-Film Lain Apalagi Film-Film Jaman Dulu Yang Gue Lihat Mungkin Karena Mindset Gue Terbentuk Seperti Itu Ya Subjective Karena Memang Film yang Gue Tonton Udah Begini Gitu Kalau Misalnya Memang Yang Ya Udah Bang Gue Kayaknya Gue Cuman Pengen Bayar Tiket Bioskop Cuman Buat Nonton Film-film Blockbuster Gitu Cuman Buat Film Marvel DC Sama Atau Fashion Furious Mission Impossible Yang Blockbuster Misalnya Film-Film Misalnya Film-Film Festival Gue Gak Suka Banget Ya Masalah Lagi-Lagi Gak Masalah Cuman Karena Memang Film-Film Yang Gue Tonton Udah Begitu Jadi Fasenya Sudah Kebentuk Fase Film Yang Enak Sudah Kebentuk Gitu Ini Fase Maksud Gue Bukan Masalah Fase Lambat Fase Cepet Misalnya Ngomongin Black Adam Ini Berkali-kali Gue Bilang Kenapa Black Adam Masyarakat Banyak 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 Apalagi Coba Survei Black Adam Sama Akomendul Pasti Banyak Yang Banyak Akomendul Bagus Gitu Gini Black Adam Kalau Ngomongin Fase Cepet Kurang Cepet 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 Buat Gue Gak Masalah Fase Cepet Kayak Gitu Meskipun Kita Ngomongin Film Festival Rata-rata Fase Lambat Tapi Black Adam Enak Blubital Kurang Cepet Fasenya Kurang Cepet Apa Cuman Simple Tapi Kenapa Gue Bilang Bagus Karena Eksekusinya Rapi Rapi Banget Black Adam Setiap Adegan Fighting Itu Kelimax Dulu Misalnya Pas Di Padanggurun Itu Kelimax Dulu Pas Dia Pertama Kali Bangun Tenggangan Pelan 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 Sampai Lawan Pasawat Juntung 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 Di Bantai Slow Motion Dikasih Lima Selesai Baru Lagi Istirahat Ada Resting Fighting Lagi Itu Namanya Fase Kalau Aquaman Ada Resting Gak Dapat Sebenarnya Kalau Aquaman Kedua Resting Ketika Mereka Lagi Rapat Yang Terajat Mereka Mau Mengexpos Atlantis Ke Dunia Manusia Mereka Semua Rapat Bingung Waduh Ini Atlantis Jangan Jangan Sampai Didexpos Dikan Bisa Merepot Kita Ya Teman-temannya Hampir Kayak Ini Kayak Wakanda Yang Mau Mengesik Dunia Gimana Sama Itu Masalah Masalah Bagaimana Resting Setuju Tapi Habis Apa Apalagi Gitu Gini 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 Endingnya Bombastis Endingnya Si Rajanya Cuma Satu Kali Lempar Mati Apa Itu Dan Gini Yang Gua Sesakan Ini Memang Gua Nggak Bas Dideview Karena Gua Ambil Lupa Masuk Gini Black Manta Disiasakan Kembali Bro Gua Suka Sumpah Nah Itu Juga Black Manta Bro Eh Black Manta Disiasiakan Berat Sakan Angka Black Manta Hanya Juri Pion Filet Black Man Gak ada Yang Serius Gak ada Satupun Karakter Di Aquaman 2 Yang Dapat Pendalaman Yang Cukup Bagus Seriusan Gak ada Sampai King Orm King Orm Yang Yang Paling King Orm Kali Karena Dia Dapat Ketika Dia Ngobrol Sama Si Aquaman Sama Si Arthur Ketika Dia Terakhir Itu Tiba-tiba Dia Kerasukan Ganti Kerasukannya Dari Black Manta Jadi Bener Jadi Pion 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 Gak ada Struktur Yang Pas Bilainnya Disini Protagonisnya Disini Gitu King Orm Pas Di Bagian Sini Apa Si Ember Heart Itu Kan Ada Rumusannya Gitu Ada Pattern Gitu Mungkin Menurut Gini Sebenarnya Awalnya Pattern Gitu Tapi Karena Reshoot Menurut Gak 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 Reshoot Jadi Semuanya Jadi Serba Salah Gitu King Malah Ditambah Malah Di Bagian Komedinya Jadi Drama Jadi Kurat Gitu Istilah Jadi Gak Pas Filmnya Oke Mungkin Karena Perubahan Script Kalau Yang Boleh Karena Black Mantap Yang Harus Menyakam Black Mantap Sebagai Main Villain Ya Tapi Di Akhir Itu Gua Marah Si Anjir Kok Begini Black Mantanya I Badai Bodoh Amat Mati Mati Kesel Mati Menurut Black Menta Itu 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 Rital Abadinya Aquaman Gila Iya Itu Rival Kayak Gini Aquaman 1 Lu Pinter Menurut gua Aquaman 1 Pinter Banget Set King Form Sebagai Villain Utama Side Villain Black Manta Buat Jadi Pendalaman Karakter Black Manta Sehingga Ketika Di film Sequelnya Dia bisa Jadi main Villain Yang Kita bisa Ngerti Villain Ini Kenapa Ini Kenapa Kekuatannya Pakai Mana Dan Apa yang Dilakukan Disini Lebih kuat Seperti Apa Gitu Itu Kan Progres Yang Kita Mau Lihat Untuk Black Manta Sampai Di Post Kredit Sebenarnya Aquaman Satu Black Manta Yang Dia Selamat Itu Kan Kalau Nggak Enggak Guna Guna Juga Sekali Lempar Nanti Sekali Mati Loh Ngakak Sekali Mereka Mungkin Mereka Awal fase Pertengahan Udah Oke Pak Tapi Mau Ke Ending Ini Film Blockbuster Di Ending Selalu Jadi Masalah Yang Semua Ending Sampah Ending Yang Gantung Sosokan Mau plot twist Tapi Nggak Berhasil Ini Sosokan Mereka Mau plot twist Skakuin Kortex Cuman Kalau Lo Mau Membunuh Kortex Sebagai Main Fiden Yang Ngapain Dengan Sehal Semudah Itu Kacau Tapi Mungkin Kalau Alcomen 2 Tapi Kalau Whole Movie Masih Gua Bisa Asumikan Ini Ada Film Bagus Kalau Dari Gua Sebagai Film Bagus Sejari Sequel Lah Gitu Sih Karena Kalau Dari Gua Pedalaman Karakter Mereka Juga Oke Kau Dari King Orm Mereka Sudah Terdevelopment Ketika Orm Sudah Bebas Jadi Sepanjang Scene Bisa Lihat Bagaimana Mereka Ngobrol Seperti Apa Bagaimana Mereka Berusaha Memahami Dan Kalau Lu Bisa Lihat Kenapa Orm Tiba Tiba Menjadi Seperti Itu Sebagai Sebagai Aliansi Kan Kita Sudah Tahu Di Akon Pertama Orm Itu Menjadi Jahat Karena Dan Ibunya Tiba Terbatang Kan Om Udah Luluh Karena Itulah Menjadikan Dia Menjadi Filance Itu Kemat Ibunya Satu Dan Kedua Dia Menilai Banyak Manusia Yang Membuang Sampas Barangan Racun Ikan Tapi Akomen Udah Kasih Wejangan Lah Pas Di Ending Lu Lu Bisa Tentu Gak Semua Manusia Bisa Gitu Makanya Si Om Tunduk Dan Dia Udah Bisa Menerima Bahwa Aquaman Menjadi Raja Yang Pas Penulisannya Gua Setuju Kalo Ngomongin Penulisan Sebenernya Gua Tidak Masalah Sama King Aquaman Ketika Dia Dibabas Lagi Lagi Masalah Eksekusinya Eksekusi Di bagian Editing Di bagian Pasen Bahkan Bagian Musik Gila Itu Musik Bener Acak Adul Bener Dicampur Gak Gerti Loh Sampai Adegan Pas Lagi Yang Lagi Di klub Klub Itu Yang Mau Nyari Black Menta Itu Dimana Sama Si Ininya Itu Awkward Scene Itu Awkward Scene Awkward Banget Anjir Kenapa Karena Lagi Editing Nggak Pas Editing Masalah Banget Terus Scene Itu Bener Dipaksain Semua Karakter Bahkan Ada Nyanyi Itu Bener Gak Iya Ya Suci Ya Nyanya Itu Itu Selesai Gak usah ada Gak usah ada Gitu Itu Awkward Gue tau Itu Maksudnya Adeless Funny Tapi Penonton The whole Studio Gak ada Yang ketahuan Ya Itulah Antara Komedi Antara Komedi Yang pengen Dimasukin Antara Suspense Ketika Ini sebenernya Penjahat Gitu Terus Ketika Adegan Heroic Si Aquaman Mau Divebasin Itu Gak ada Nyambung Gitu Sequencer Itu Gak 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 Gjadi Satu Pro Yang Gitu Itu Bener Plang Plang Nonton Tapi Gak Sampai Ketiduran Ini Lebih Parah Ketiduran Emosi Gak 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 Aneh Filmnya Beneran Kenapa Kenapa Gue Taruh Aquaman Itu Parah parah tadi aku di lima koma lima kan gua kasih lima koma lima gue juga nggak bisa kasih aku menurut kayak gitu karena karena buat gua ini pilih film ini film mateng ga mateng ini film ga jadi gitu at least gitu loh The Marvel sesampah-sampah jadi Marvel gitu menurut gua at least The Marvel film jadi cuman memang ya ya begitu doang ya begitu gitu gitu loh pilihnya enggak jelas penyelesaian masalahnya enggak jelas di apa ya dikeri sama si Miss Marvel menurut gua kalau gak ada miss Marvel Aduh apa tuh film gitu ya begitu aja gitu buat film superhero yang udah kita udah tuh udah masa kejayaan masa-masa ya ini udah kayak vlog banget gitu ini film jadi film mateng tapi kalau aku amin dua nih film entah kalau buat gua makanya ya parah sih ratingnya kalau luar-luar itu The Marvel itu bisa gue bilang itu film entah kalau gede dari gue ya maksudnya mentah karena mereka tuh enggak ada perlengkapan cita mengenai Captain Marvel seperti apa buat yang baru mengikuti MCU cerifasinya yang gua teman besok peranakan bro yang boleh dia awal-awal mereka tetap menceritakan bagaimana misal seperti apa bagaimana Captain Rambo seperti apa jadi mereka tuh maksain buat tiga jadi satu jadi tidak ada developer yang jelas untuk pengantar buat para fans fans yang baru mengenal MCU jadikan lu gak mungkin dong kalau lu nonton semua film tapi lu harus nonton film ketika dulu kayak lu nonton Captain Marvel dulu lu harus nonton Wonder Vision dulu lu harus nonton Miss Marvel dulu ya orang awam juga gak ada waktu bro kita semua juga gak ada waktu kita mau nonton film ini jadi udah kelar kan makanya The Marvel itu adalah satu film DLC banget yang aduh apaan sih buat para fans oke tapi kalau buat para penonton awam hehehe no deh makanya The Marvel flop hancur tapi kalau lu lihat dalam segi pendapatan The Marvel sama Aquaman kedua tinggin Aquaman pak lu bisa melihat itu anjir gua kaget lho gua kira Aquaman 2 bakal uncomfortable karena kan banyak banget ada tapi mix sih Aquaman 2 ada yang suka ada yang gak suka jadinya pendapatnya Aquaman 2 gua sama sekarang naik berarti apa yang gak gak terlalu banget banget jadi sama kayak Bluebeetle kemana ga yang terlalu naik banget jadi setengah apa-apa masuk ke pertengahan lah gua tuh karena tolong sama masyarakat Indonesia lagi-lagi nih karena segmentasi pasarnya tuh masuk gitu karena kalau mau ngomongin buat seru-seruan ya mungkin seru ya buat orang Indonesia kan mereka kayak orang Indonesia kita kita lihat dulu demografinya gimana psikologinya kayak gimana gitu apa kebudayaan mereka yang bikin mereka suka sama Aquaman gue udah gue tuh gue coba cari gue coba pikir-pikir lagi ya dapet gitu kan Indonesia dan lu sukanya apa kontroversi hal-hal yang menegangkan gitu kan hal-hal yang bikin dakdik-dukder gitu mitologi itu kan itu kan hal-hal yang disukai di masyarakat Indonesia gitu sedangkan kalau misalnya The Marvel memang enggak enggak masuk ya untuk untuk segmentasi seperti itu gitu untuk Aquaman 2 makanya gua bilang ya kita itu kan dua hari sayangnya sebelum Amerika ya Aquaman 2 tuh rilis dua hari sebelum di Amerika gitu di Indonesia duluan dan makanya pas gua lihat pas media-media ngeliat kok pada tinggi semua kok bingung ini kok ada tinggi semua nih gitu loh terus gua coba cek IMDB di Erotan belum keluar ya kan dua hari soal kita duluan nih di Indok nah bener aja kan gua kasih rating sampai nih dua hari setelahnya pas keluar di Amerika bener kan IMDB kasih berkasih 6 bos 6 gitu loh IMDB kasih 6 jadi artinya memang ini film nggak menurutku film nggak maka jadi film-film ya ya balik lagi IMDB nggak bisa di parameter itu subjektif juga cuman at least IMDB kan punya bisa dijadikan parameter gitu loh untuk orang awam buat nilai film karena memang ya kita paling kembang lihat aja top 10 film IMDB paling atas itu kan semua film berkualitas semua kita nggak bisa debat lagi gitu kan ya siapa sih yang masuk 10 film itu ya termasuk lingkat sebelahnya kalau nggak salah Ores gam forest gam aja maksud gua siapa yang nggak itu film bagus banget gitu jadi banget gila ya IMDB kalau troten roten mungkin banyak banget ini ya banyak-banyak permasalahan mungkin karena memang sistemnya juga menurut gua gua kurang suka juga sistem dimana ya positif negatif gila hitam putih lu suka atau enggak cuman itu doang kan enggak lu nggak bisa kasih tengah-tengah lu mau ratus lu mau busuk mau fresh gitu kan ya kalau roten menurut gua yang masih yang bahkan kayak joker aja ratingnya jelek kan dirotenkan joker ini juga IMDB masih rendah ya yang gak ada apa ya kan Hai bukan anomali kalau misalnya gua kasih rating jelek itu bukan salah di gua dong itu enggak istilahnya iya tergantung perspektif orang masing-masing aja kebetulan kita ada media akan berjadikan ya kita saat kita kasih rating ya mungkin media dari IMDB ataupun roten juga melihat kita akan jadi kita mungkin ditambung situ jadi semua media-media jadi seperti kita nih ya udah dihiraukan oleh mereka lah kalau dari gua sih untuk apa namanya roten ya roten IMDB menurut gua tuh enggak valid kalau di gua gue sendiri ya karena ada banyak filmnya spektakuler dan juga film seperti Khaled David Fincher atau film-film seperti kayak joker ataupun yang berkelas banget ya dari matis korsesi itu mereka kebanyakan kasih rating rendah bro itu bagus-bagus itu tergantung dulu filmnya apa dulu nah David Fincher man David Fincher buat gua masuk radara yang ya bisa dibilang dia nago cuman banyak banget film klopeng dia buah gitu banyak banget David Fincher mengurut kalau mau ngomongin Marcus Corsi liatnya rata-rata dia di IMDB gua yakin gua di atas di atas 8 semua iya coba cek kalau koresi coba cek karena kalau ini gua ngomong nge-roten ya gua ngomong nge-roten ya karena roten dari tadi kayak gitu cuman kalau misal IMDB gua yakin nggak bisa bener-bener jadi apa ya bener-bener jadi patokan 100% gitu kalau misalnya roten eh apa kan di atas 8 pasti bagus enggak juga subjektif lagi-lagi tapi kalau misalnya kita mau ngomongin kualitas film itu menurut gua cukup-cukup eh di belah istilahnya lah is cukup bisa dipakai lah istilahnya kakak meternya dari IMD buat gue kalau mempunyai nah ini baik-baik ini masyarakat Indonesia itu menurut gua nggak bisa bandingkan antara satu yang seru satu yang berkualitas gitu nah ya setuju itu masalahnya kalau misalnya ini aja masih rancu ya nggak usah bisa ngomonginnya masalah tadi IMDB gua ngasih atau kayak gimana karena masyarakat belum bisa di compare antara berkualitas sama yang seru berkualitas buat mereka mereka atau si kategori film berkualitas gitu loh kalau coba coba nanya nih ya rata-rata orang yang bilang Aquaman 2 bagus coba tanya ke mereka film berkualitas tuh filmnya kayak gimana gue yakin berapa persen pasti mayoritas nggak nggak bakal ngerti gitu loh film apa yang menurutku bagus aja bahwa menurutku seru kan gitu gitu loh itu yang itu yang ditandai nama subjektivitas subjektivitas itu seru atau enggaknya sebuah film itu gue nggak mau debat gitu tapi kalau mau ngomongin kualitas film itu kan banyak yang kita bisa argue kita bisa berdebatkan gitu dan gue yakin kalau mau ngomongin editan itu semua pasti rata-rata orang orang yang ngerti film itu pasti setuju sama gua orang banget aja terakhir gua lihat review di Bang keramak keramak saya review nggak tahu ya mungkin mereka suka ya sama Aquaman suka-suka mungkin mereka suka banget banget tapi mereka juga ngomong kan editing juga ngaco-ngaco-ngaco artinya apa artinya kalau mau ngomongin hal-hal yang substansi seperti ini hal-hal teknis dalam film itu nggak usah kalau mau kita debat itu lebih kecil kemungkinan kita salah gitu kalau memang kita ngerti tekniknya gitu loh ngerti nggak sih kalau ngomongin yang berbeda yang hal-hal yang pasti yang ngomongin ngomongin editing gitu loh karena kayak ya baiknya kayak misalnya sinap kalau orang yang ngerti film itu pasti tahu itu pasti dikat kerasa soalnya kerasa runtuh tanpa senyata kerasa gitu karena memang gitu kita udah lihat-lihat film-film yang yang bener-bener film gitu ya kan Nah kalau misalnya buat masyarakat awam mau suka-sukaan dikasih film Aquaman kedua kayak gini yang yang memang belum jadi menurut gua ya nggak masalah kenapa karena memang komedinya dapat dapat kenapa gua bilang kelek kan gitu karena mereka enggak tahu nih teknisnya seperti apa gitu nah sekarang jadi masalah kan eh ya terus emang gua gua selagi salah-salah kayak gitu Bang ya buat kok ya nggak perlu ya udah kalau memang lu cuman nonton buat forfanya udah terserah lu gitu ya kan lu-terserah lu tapi buat kita yang udah suka banget dengan tono film kan kita udah terlatih dengan berbagai macam film-film yang seperti di sampel Oh saya phone the best bro itu gua 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 kaget dikalu tadi upload konten saya phone pertama tos 257 177 Oh yang tadi yang movie of the year ya ya maksudnya karena apa ya masyarakat itu kan kebagi gua kalau buat gua kebagi gua pasti ada yang memang nonton for fun ada yang memang nonton karena memang fashion dia nonton emang suka nonton hobi nonton gitu nah eh dua-duanya nggak ada yang salah lagi-lagi nggak ada yang salah ya yang salah adalah orang yang pertama yang for fun tapi ngakunya ngerti film nah itu jadi masalah orang yang sukanya for fun tapi ngekritik orang-orang kayak gua yang punya opini pribadi mengenai parameter gue udah beti ini terus lo kritik gua gitu loh nah kritik gua kalau masalah ngomongin teknis nggak masalah banyak lo ke lantur korps yang menurut gua argumen gua nggak begini banget menurut gua tuh sebenernya penyuterannya gini-gini gini nih kebudayaannya bener-bener gua nggak masalah gua gua kasih emote api gitu wih keren nih argumennya nih meskipun beda yang ada sama gua ya Nah yang gue tolong tolong itu adalah yang ini apa sih ngomongin-ngomongin film apa mungkin Marvel doang padahal HP lu doang yang isinya Marvel hahaha berkati-kati gue temuin tuh ya kalau misalnya ngomongin Marvel doang yaitu HP lu aja berkali-kali tuh bahas film jadul lu aja bisa dapet FPP lu memang karena masalah Indonesia tuh hanya taunya MCU doang bisa aja nggak ngelirik loh bisa ya iyalah bahkan teman gua bro temen gua kiranya aku menurut dari makhluk anjir lah bisi segitu gandung dilirik makanya nih ini kita tahu ini bro divisi bakal naik sih Joker 2 the Penguin series joker 2 the Penguin series habis itu udah apa lagi udah itu aja ya abu dalah hahaha sedih banget anjir 2024 itu menurut gua udah superhero udah usang lah kalau buat gua kayak mungkin ya kayak film-film ya ini joker gue buat gue bukan superhero lah joker tuh bukan superhero lah film-film bro joker menurut gua satu-satunya film superhero di 2024 cuman Deadpool kalau buat gua dan menurut gua apakah berhasil-berhasil Deadpool siapa yang gak suka kan karena memang masyarakat udah suka udah cinta gitu sama karakter Deadpool ini jadi mau dibikin kayak gimana pun gua yakin pasti gede juga penampakannya pasti Deadpool 3 pasti apalagi narasinya mau dibikin ini kan main masuk ke MCU gitu dulu pertama kali gua ada pasti hype cuman ya udah cuma satu-dua tuh lu bayangin lu bayangin 2023 di situ keluarin film ya kan Aquaman 2 sesem The Flash The Flash and The Beatles keempat bos itu keluarin dan semuanya gagal bro semuanya gagal itu lu aduh 7 film superhero di 2023 itu kita compare sama di 2024 cuma satu film ya udah udah habis superhero tuh habis kecuali kita tergantung sama James Gunn di 2025 aja sih tergantung Superman Legacy menurut gua kalau dia berhasil di Superman Legacy bisa jadi superhero mungkin bisa diminati lagi alas karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang pindah kevengsi bisa jadi kalau memang Superman Legacy berhasil deh gitu jadi kita tunggu saja betul ya kan mereka rencana mau syuting Maret kalau nggak salah ya Maret tolong ini mau syutingnya Maret tolong ini syutingnya itu makanya kalau di Twitternya James Gunn tadi jangan sempat ngomong ada banyak banget fans yang menunggu trailernya nah syuting aja belum lu minta taylor hahaha udah udah nggak sabar lagi mau ngomong pilihat seperti apa gitu ya ya gua tahu sih kita udah lihat halo banyak banget film film DC yang aduh hancur banget berdampaknya tapi kalau dalam segi cerita oke oke tapi kalau pertempatan hee gua nangis di belakangnya mereka berapa baca dia berapa Aduh ya begitulah makanya ini semoga aja tahun 2025 nih Superman Legacy bisa bisa menjadi opening DC U yang bagi sih semoga aja ya oke karena di akumen kedua juga kita nggak bisa bahas apa-apa ya karena semuanya ya untuk cerita gua mau bahas apa juga ya udah udah edit disitu karena semuanya udah jelas sih bro dan udah di edit post-print juga ya post-print 2 menurut gue cuman cuma apa ya aku main dua itu kan sebenarnya harusnya mata yang kemarin kan harusnya sebelumnya lagi dalam nakan set ayahnya lama sebelumnya kan dua dibutuh harusnya iya harusnya tuh dia itu include sama ceritanya bahkan harusnya harusnya batman harusnya iya batman F like harusnya iya artinya itu sebenarnya Aquaman 2 itu aslinya pengen dimasukin ke dalam tetap disitu gitu loh tetap masuk disini cuma karena memang disini udah mending udah selesai aja terus habis itu karena karena Aquaman mungkin ditambah lagi dengan eh pasti screening hancur gitu kan jatuh mau sendiri yang bilang hancur filmnya pasti screening ganti ini langsung ganti di rombak jadi cuman film kayak semacam stand-alone makanya kemarin nggak ada hubungan apa-apa gitu gua mau berharap terakhir yang ending Aquaman itu gue berharap ada siapa ada jasih istri gitu kan berakhir kan berbayang apa lagi speech di depan masyarakat itu masa nggak ada jasih istri gitu kan gak mungkin banget iyalah gak mungkin banget lo gak ada anggota JL gak ada anjiii makanya gue yang emang ini cuman buat ya udahlah cuman kayak pun udahlah asal ditaruh aja gitu karena udah dibuat udah ya udah yaudah bisok udah maklumat maklumat karet-karet galak premier ganteng sefrustasi itu ngonorong sefrustasi itu enggak enggak bakal aku mencoba sukses gitu ya makanya dibuatnya alakadarnya aja gitu bahkan bikinnya aneh krisin cuman makan kecoba besit gue kan jadi ya ya cuman buat film seru-seruan akhir tahun udah gitu doang nggak ada cerita untuk menghibur menghibur diri anjir Oke tapi kita udah bahas semangat kedua tapi gua mau bahas ini bro eh sebagai topik terakhir kita disu James Gun nah ini ini kan ini udah banyak banget sepil-sepilan dari support negasinya banyak banget aktor yang udah terpilih dan juga berbagai macam proyek yang udah udah kesepilkan sama James Gunn di bulan Februari lalu nah dari lu bro sebagai DC sebagai fans DC proyek apa yang paling lo tunggu di visi James Gunn dan juga mengenai Superman agresnya sendiri aktor mana yang paling lo demen dengan pemeran dia disitu gue pengen tau apa-apa gimana ya gua berkali-kali bilang kalau proyek paling gue tunggu ya Batman the Brave and the Bold lah nah itu juga gue penasarannya kan kayak bilannya siapa kan kalau dari Batman paling penasaran pasti bilannya tuh modi-modi boka-ra-mana nih sama James Gunn dengan pasti katanya ada bad family segala itu gue penasaran banget itu penasaran apalagi ada di Mian Wayne gitu yang nggak pernah muncul di live action penasaran banget tapi kalau ngomongin Superman sebenernya aktor-aktor dipilih saat ini sih sebenernya enggak ada enggak ada apa-apa sih nggak ada masalah sih kayak dapet korek-korek nice Nicola School juga terakhir kan udah di confirm jadi Lex Luthor suka banget gua akhirnya bener kejadian karena awal kan ini mau jadi Superman agak tolong buat gua bukanya kayak begitu mau jadi Superman bukan garang bukan garang sih kalau buat gua Nicola School itu muka 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 psikopat 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 menurut gua agak-agak apa ya ada andaik-andai gitu something wrong gitu sama muka orang ini gitu ketika dia di jadi Hank McCoy di X-men aja ada yang aneh dari awal aja pas gulet X-men first class gitu kan dengan geng tulun gitu ke sana paling aneh ini pasti ada yang terjadi sama dia dengan kisah cinta dia sama si mistik ya kan cinta segitiga sama mistik sama Profesor X emang orang terbentuk untuk menjadi seseorang yang kayak 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 ditinggalin sama masyarakat terus dia kayak mobil sendam gitu gua rasa dari muka dia tuh gua langsung dapat narasi kayak gitu dari Nio dekalasos makanya pas gua lihat dia di Lex Luthor ya jadi jadi bilan sih bagus ini pasti dia punya masa kelam mungkin sama Clark Kent bisa jadikan bagus itu kasih bahwa nah itu itu gua juga mau foto berikutnya katanya sih rumornya katanya eh katanya si Lex Luthor sama si Clark Kent bakal punya masa lalu seperti Kati Smallville Woh kali itu terjadi wah gua gua sangat menunggu banget seperti apa aslinya bisa nggak mereka sebagusnya di Smallville Smallville kan lu tahu kan itu kan developer panjang tuh 10 tahun 10 tahun 10 tahun ya bisa nggak mereka bikin satu film tapi bisa sebagus itu gua mau tahu bagaimana kisah masalah mereka kalau misalkan itu akan nge-referensi ke Smallville series itu aja itu itu gua tunggu banget sih apalagi kalau Lex Luthor nya gini ya kan banyak fansnya juga udah ke timah dengan Lex Luthor sama tuh gua baru bikin short kan gua kemarin tuh masalah-masalah iya gua kemarin bikin short masalah kritikan gua terhadap fans fanatik DC itu yang yang nggak suka banget sama DCU kan yang bener-bener yang pasalahin jesson blok nggak mirip sama Lex Luthor di komik masalah Greencast apa extra Miller yang nggak kaya flash di komik Netflix terus habis itu ya itulah semua masalah komik-komik-komik aduh bullshit lah komik lah makan tuh komik lah ya yang penting kan dia actingnya bagus karakternya dia jesson blok sih makanya dia menurut gua justru mana jadi parameter Lex Luthor yang baru buat gue keren kan dia kayak bikin Lex Luthor versi dia sendiri gitu nah si Nicholas Ho tapi gua sih percaya Nicholas Ho sih pasti bisa sih dia bikin karakternya dia sendiri apalagi yang penting yang penting kan kalau masalah itu kan juga salah satunya eh directorsnya juga ya kan acting directorsnya jadi gimana caranya sutradara ini ngebimbing aktornya tersebut bisa actingnya pas itu buat filmnya buat buat scene-nya buat skenario nya bisa pas nah James sekarang kan James kan yang sutradarain James dan yang bikin screenplay nya gua sih yakin banget dan proyek-proyek yang selengguh jarak banget yang gagal sih yang jarang sih James kan yakin sih gue yakin ya Oh iya kenceng inkel bitras bro tapi juga gua gak ada sendiri keraguan bro untuk super negasi ini juga ini gua gak ada ada sih keraguan gini karena kalau lu super baca plot sementaranya yang udah di pernah bocor oleh James berbicara sendiri di Twitternya kemarin ini udah bayar nanti ini bener-bener aja bisa enggak ini tuh modem-modem aja tapi Oh lu bisa lihat di cascasnya aja ya itu ada banyak banget superhero ya seperti kami serifik atau ada Hawkman Oh ya 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 mau bikin sebuah dunia yang dimana udah superhero ya enggak mau bentuk dunia tuh Superman doang ini ini gua bisa Aduh ini gua juga agak sedikit bermasalah sini karena apa kalau lu mau bikin sebuah film Origins untuk satu superhero jangan lu campur-campurin dengan super lain kalau mau memperkenalkan ini ada di sini persen baru itu gua agak bermasalah semua juga karena gua takutnya James kan tuh akan berfokus kepada assemble-nya mereka ketimbang kisah Superman itu sendiri gua takut seperti tuh Sumpah itu gua takut bro Aduh ini apakah bisa apakah kan udah ada Hawkman miss trafficnya dimana mereka nih hero class BC kelas A semua lu bikin banyak sembel kita gimana mau bisa fokus kemana gitu itu itu gua takutkan gitu loh ibarat kata ini udah kayak kate Amerika Civil War kita bingung mau fokus kemana ada spider-man lah atau ada inilah ada inilah jadi kita bingung mau fokus ke cover mana sedangkan ini adalah film Superman dan lu udah ngejejelein semua beberapa anggota JSN itu itu gua aduh gimana tuh villain juga film bukan film menarik gua gua juga gua ketika levelnya filmnya adalah anggota di authority bodo amat lah hahaha cewek lagi aduh belum belum pastikan udah udah utamanya udah pasti utama film utama film utama film utama jadi Lex Luthor yang ketik yang akhirnya kita lihat di film Super Legacy katanya itu bakalan jadi pilih kami doang buat pengantar ke sequel Oh ini udah udah maaf ambil treatment dari akun pertama sih filmnya itu ya udah film yang yang jadi ancaman sebenarnya jadi sequel selanjutnya jadi ini adalah Super Legacy aja akan dikatakan jembatan utama ke film di authority karena film kita langgut-langgut di authority begitu bro yang udah ya kalau menurut gua sih memang ada-ada-ada riskinya sih pasti ya Iya tapi gua ragu tahu sih maksudnya kenapa James kan kayak gitu untuk bisa dapet nih karena satu nggak mungkin ngikutin pattern yang sama-sama MCU lagi kan kalau MCU itu kan dari dulu kita tahu sendiri Iron Man satu iya kan Thor satu dan itu semua individual semua after America satu semuanya satu dan nggak ada keterikatan sama sekali dan baru tiba-tiba keterikatannya itu mulai di Avengers satu gitu di Avenger 2012 dan dari situ baru Wah baru langsung konektifitingan baru mulai enak tuh nah tapi menurut gua kayak James nggak bakal pakai cara yang sama gitu kan menurut gua bakal kedua karena waktu kayaknya mepet ya waktu kayaknya mepet jadi mau bikin satu universe yang settle tapi biar waktunya nggak makan banyak tuh gimana caranya menurut gua James kan mikirin cara terbaiknya dengan cara ini kayaknya gua yakin juga kayaknya semoga aja ya semoga aja ya jangan sampai kayak yang tadi Bang yang Mario Angelo bilang gitu kayak di tiba-tiba semuanya udah enggak juga sih menurut gua kayaknya mereka dikitameo aja lah sejak sekadar ada gitu ya dengan memang universe nya yang udah jadi jadi universe udah jadi tapi tetap fokus sama di Superman gitu jadi kita bisa kami kami ini oh ini udah ada ini ini tapi tetap fokus sama kita di Superman gitu jadi enaknya kayak gitu gimana enaknya ketika biar ngeset film-film lainnya langsung udah ekspansif masif gitu ya film-film lainnya TV series ada lantan selada apa-apa jadi lebih lebih cepat aja deh masyarakat untuk ngerti universe nya gitu dibandingkan soalnya kalau MC itu lama banget MC kan ya 2008-2009-2010-2011 24-44 tahun baru nyampe ke Avengers 1 gitu kan cukup lama ya untuk kayak gitu jadi disini biar lebih ke universe universe-nya biar dapat dulu nih kan masyarakat-masyarakat yang sekarang kecinta MCU yang udah mulai mulai menurun nih pokoknya udah mulai dulu sama MCU semoga bisa ketarik nih ke DC gitu Oh ya ada universe-nya juga nih nah coba ikuti satu-satu gitu ya lebih cepet sih kalau betul Oh ya mungkin juga berhemat budget juga bro ya mungkin karena buat budget one plus juga enggak 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 segede disini bro Iya pastilah masuk sih masuk-masuk cuman itu yang agak riskan sih gua takutnya udah ke situ karena nih jangan sampai di Super Legacy jadi proyek pertama fail juga kan enggak lucu banget waduh tapi enak James kan tuh tipenya begitu dia kan dia masukkan campur-campur dia tuh suka banget deh dan dia akan pakai pakai karakter-karakter yang memang buat orang awam orang-orang yang ikuti di sini nggak tahu gitu kan orang tahu ya eh ya kok ya kita diisi dari kayak dulu nonton animasinya juga tahu gitu tapi orang awam nggak gue yakin dari tahu lah kok siapa gitu orang awam makanya bila tapi nggak gitu James kan ganti bisa masukin karakter-karakter kayak gitu bisa jadi terkenal kayak pismekan siapa yang pismekan sih Iya siapa jenis long series siapa ya oke oke iya sih kayaknya bisa ya semoga aja scriptnya bagus dan untuk lektornya gue pengen tahu apakah hati yang dibalut atau enggak kan fansnya juga fansnya juga gram hatinya panas karena ketika ngelihat Lex2kondol video Jesse Asherberg rambutnya gondrong sebenernya kan itu kan dari komiknya juga ada kan sebelum Lex2kondol kan dia kan kacau rambutnya memang itu udah ada rambutnya udah pas nih kita tahu fans-fans pada hatinya panas semua hahaha nah kacau lah hahaha aduh ada ini sih yang yang gue lihat tapi kalau untuk Superman legacy satu sih buat kalau gue sih katanya dia akan kembali kepada pattern lamanya jadi Superman akan kembali ke pattern lamanya dimana akan pakai time songnya versi yang dulu enggak akan komposter musik lagi jadi semuanya akan kembali ke versi originalnya beda kalau dari main Oster kan mereka punya skoris diri ya skoris diri skoris diri pokoknya mereka bikin musik sendiri tapi kalau Superman legacy ini katanya mereka akan kembali kepada pattern lama kata ya gitu sih bro wah ini ini bakal jadi kayak ya ya kayak era-era Christopher Miss dulu sih gimana ya tapi ya ya tapi emang James Gunn gue suka banget komik akurat kan Bishmaker itu kan kurang purchase apa sama di komik itu kostumnya dan memang karakter-karakter yang dia buat itu memang terkesan tuh kayak komik yang dibawa collection gitu makanya musuh-musuhnya juga kayak yang sisa pipa itu itu apa itu kan orang-orang yang kayak dari dulu zaman superhero modern kan nggak bakal kepikiran bikin kayak gitu gitu bintang bintang monster orang nggak bakal kepikiran orang yang di superhero modern ya nah justru sekarang James Gunn itu jagonya dia bikin versi klasik tapi dibikin karena malah ke postmodern gitu dibikin lebih fresh lebih ke ke arah klasik dulu tapi enggak sejadul kayak dulu gitu kan makanya pas dia bikin ke tweet Twitter kan orang pada gini malah Superman dengan color 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 di luar pada pengennya color di luar karena memang kalau gue disuruh ini juga gue pengennya Superman versi klasik yang dulu lagi karena ya tren baik-baikin muter teruskan ya baik kalau misalnya ngomongin Man of Steel ya udah enggak habis ngetuk tren superhero modern yang dulu memang gue suka itu kan superman dengan color yang enggak ada colornya dengan tekstur-tekstur dengan logo es yang lebih apa ya lebih bentuk lebih modern gitu warna birunya lebih dibikin gelap ya kan eh ya semuanya lah semua ininya dibikin ada garis-garis-garis disini ada ada ya maksudnya hal-hal seperti itu itu eranya modern tuh di 2000 2012-2002 belasan lah kira-kira 1319 modern Spider-man pun amazing Spider-man dibikin modern dengan webshooter bulat gini eh warna birunya lebih dominan daripada merahnya itu modern dan masih kecil suka banget karena dari dulu taunya versi klasik sekarang ada modern keren banget tapi kan itu udah sekarang udah ganti lagi nih sekarang kita balik lagi nih ke versi klasik dulu gitu yang kita nostalgia lagi nih udah lama kan tanggalin superman versi CD di luar gini dan itu ada triknya bagus bro buat apa menarik pada fans-fans lama sekaligus buat memperkenalkan kepada fans-fans baru buat surat sini loh kita baru Oke ini semoga nanti bisa bagus sebenernya gua takut supaya ini ini juga-juga keraguan gua sih tapi semoga aja nanti hasilnya bisa okelah Oke untuk skor skor akom yang kedua skornya berapa dan apa alasannya kalau juga gue gue dulu ya gua kasih akam kedua ini kayaknya gua kasih nilai 7 dari 10 7 atau 8 loh gua lupa kalau gua nggak salah di review gua gua kasih nilai 7 bro karena ya gua masih enjoy ya meskipun ada teknik-teknik yang bisa dibilang ada scene yang di cut lah atau ada beberapa yang pasinya agak berantakan tapi software itu tidak dilihat banyak oleh para fans awam sehingga para fans awam ketika melihat film ini tuh mereka kebanyakan film ini bagus makanya untungnya ada beberapa kurang itu ada cuman itu nggak terlalu di notice oleh para fans awam kan untung gua juga sebagai fanboy juga nggak hampir-hampir nggak notice gua bernotis ini karena nonton channel lu bro jadi gua nonton lu nyebutin semua kekurangan apa aja oh iya ada di cut oh iya gua juga bernyata kalau ember dia disin ketika bayi dijari itu di cut oh iya pada saat kau langsung di cut langsung ke scene berikutnya oh iya 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 itu yang si akam mau nangis apa nangis merah nangis di cut langsung ke scene berikutnya oh iya iya bener-bener bener-bener bener itu kaset banget sih kaset banget sih kubruk ga guna sih gua hahaha gua nanduakannya sempat apa ya tapi tetap gua kasih nilai 7 karena ya gua nggak bisa bong dengan perasaan gua sendiri karena itulah yang gue rasakan enjoy itu sih bro tapi kalau dari lu betul sang kritikus kita berapa ya udah dibilang di awal kan 5,5 5,5 5,5 ya karena ya pure pas gua ngerasain ya emang gua ngasih enjoy itu ya bukannya karena gua tuh review film bukannya kau nonton terus gue pikir dulu mau review berapa kira-kira nggak research dulu enggak makanya gue bikin channel namanya ngelantur kan ngelantur itu tuh bukannya karena gua menyimpang atau apa bukan ngelantur yang kayak gitu gitu loh bukannya ngelantur ngelantur kayak yaudah ngomong apa aja nggak penting nggak ngelantur tuh maksud gue gini gue ngomongin hal yang substantif tapi dibikin ngelantur gitu loh jadi apa adanya aja yaudah gua ngelanturin aja apa yang ada di otak gua gitu loh pas gue nonton film yang memang perasaan yang gua ngerasain pelangang pelanggu gitu gua ngerasanya ya kerasnya dan siap sini tuh kok gini kok gini kok gini kok gini gua nggak bisa enjoy sama sekali memang udah menurut gue nih film entah ya udah gua kasih 5,5 bahkan bahkan sama facex pun oh maaf ya gua masih pilih facex ya sesampah-sampahnya facex ya facex gua kasih 5,8 ngga facex sampah banget anjir sumpah pantu film si mau milik money milking lu gitu amat loh facex kesel oke oke itu aja dari perdebatan kita ya untuk podcast akumat endless kingdom nah sekarang kita serangkan kepada para netizen Indonesia yang menurut podcast ini dari melalui korps atau mali busuk juga gimana setelah kalian orang pertama kita mengenai akumat kedua ini kalau kalian punya review atau kalian mungkin kontor dengan pertama kita di video ini tenang aja twist di kolom komentar di bawah nanti kita bisa udah bacakan satu persatu ya oke so terima kasih buat lantun Indonesia ya udah menemani gua untuk diskusi aku menurut ini jangan lupa buat kalian bisa subscribe channel lantun Indonesia karena situ beliau juga ngereview berbagai macam film-filmnya udah trendy sekarang ya dan juga mengkripisi eh para fans fans yang terlalu hukumnya akurat kemarin dulu hahaha oke bagus banget kalau kalian pengen ngerti soal film bisa kalian ngelantur linknya untuk usahkan di kolom deskripsi di bawah oke dan kalian juga bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan banyak berupdate terbaru di video ini dan semoga aja tahun ini gua bisa mencapai 10.000 subscriber ya hahaha ini udah mau mendekati ini amin 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 oke sampai jumpa di video berikutnya aduh semuanya dan selamat semuanya dadah aduh semuanya 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 aduh